Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akang teteh dimanapun berada Semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya Amin Masih dari titik gempa Cianyur Kampung Babakan Imbangan Masyarakat sekarang sudah pulih Dari traumanya Subhanallah Ini merupakan kegembiraan tersendiri Justru ada kabar berita Pakar kehutanan senior kita Sedang gusar Kenapa gusar? Karena Banyak laporan kerusakan hutan di lapangan Tetapi tidak ada tanggapan dari pemerintah Ini yang perlu kita sikapi Alhamdulillahirrahmanirrahim Kontributor Yogyakarta Telah mengirimkan hasil wawancaranya Untuk kita Simak Sampai tuntas agar tidak gagal paham Inilah paparan Kam Transtoto Handadari Sebagai pakar kehutanan lingkungan Semoga bermanfaat Klik like Subscribe Pijat loncengnya Serta komentarnya Terima kasih Kita bicara soal kerusakan bumi Bumi ini sudah tua Dan kita melihat banyak sekali Sampah Banyak sekali limbah Banyak sekali kerusakan-kerusakan tanah Bahkan bahkan termasuk binatang-binatang yang menghilang Karena Mungkin ya sudah saatnya harus hilang dan diganti yang baru Saya tidak tahu Itu fenomena alam Tapi ada satu hal yang sangat penting Yaitu sekali lagi sumber daya hutan Yang dipenuhi dengan biodiversitas termasuk burung-burungan Binatang mata Semut Sampai burung-burung yang terbang dan sebagainya Kita melihat Bahwa Apa yang Kita alami Ini Sebetulnya wajar Dan memang menjadi Pembuang dari sisa Tapi banyak yang Melampaui Batas Kepatutan alam Misalnya Plastik Atau Ya mungkin Barang-barang rongsok yang lain Yang dibuang ke laut Untuk Tempat tinggal Ikan dan sebagainya Atau racun-racun Yang bisa meracuni kehidupan Nah itu semua Harus kita pertimbangkan Menjadi bagian Yang merupakan Waze Atau Limbahnya Limbahnya Dunia Bagaimana peran kita Peran kita itu Khususnya Kalau menyangkut Hutan Yaitu Kita harus selalu Renewable Kan Artinya Diperbaruikan Supaya Tetap berfungsi Salah satu Yang terjadi Itu Bisa Dikenali Yaitu Adanya Hutan Rakyat Yang Kalau di Jawa Juga tumbuh Dengan Baik Dan Subur Saya Sedang Gusar Atau Katalah Bingung Saya itu Sering Sekali Mendapatkan Laporan Dari Blitar Misalnya Dari Kawasan Blitani Di Daerah Blitar Oleh teman-teman LSM Di sana Banyak Laporan Bahkan Seringkali Terjadi Gambar-gambar Yang dimunculkan Tanaman Tanaman Jati Yang ditebang Oleh Saya tidak tahu Siapa menemukan Oleh penebang Tapi tentu Bukan oleh Blitani Namun Yang menjadi Masalah Kenapa Laporan Ini Begitu Diabaikan Taruh Misalnya Ada Dugaan Bahwa Yang melaporkan Itu Misalnya Karena Pernah Bekerja Di Berhutani Dan Mungkin Dikecewakan Namun Faktanya Faktanya Hutan itu Sedang Dirusak Kenapa Didiamkan Tidak Boleh Menurut saya Reaksi Terhadap Laporan Apapun Selama itu Tanpa L Ada Sesuatu Keinginan Yang Tidak Baik Ya Harus Tindak Lanjuti Dan Harus Diadakan Yang Namanya Apa Ya Istilahnya Ya Penertiban Gitu Supaya Tidak Terjadi Terus Menerus Laporan Itu Yang Apabila Melebar Sampai Ke Bia-bia Yang Lain Mestinya Perumpul Tani Kan Malu Nah Coba Kita Renungkan Bersama Laporan Dari Siapapun Kalau Faktual Memang Itu Menyatakan Terjadi Masalah Yang Tidak Baik Ya Tindak Lanjuti Supaya Pemeleraan Hutan Kita Baik Itu Di Berhutani Blitar Maupun Yang Lain Tidak Tambah Hari Tambah Jelek Tapi Sebaliknya Tambah Tertib Ya Mudah-mudahan Teman-teman Semua Mahami Ini Terima